Di The Rate 2 gue, The Rate 2 tuh gue masuk Loh? Buat itu udah apa yang cinta cinta lu? Jadi ekstras Tapi lumayan ya kan? Dia nanya ke gue, lu pernah gak sih matain tangan? Gue pernah waktu lagi syuting Gue ribut sama pemain Habis syuting ya? Ehm Pak! Selesai Seneng banget gue Baru kali itu gue seneng dalam hidup gue Di hari itu Ini gak apa ya gue ya? Beneran-bener ya? Pagi lu tangan gak apa? Serius? Iya iya Oke Suntut Terus Nggak ngetek lu? Ngera Eh udah dulu tuh Eh udah dulu Nggak ngetek Nggak ngetek Nggak ngetek Sudah aku tak ada lagi Rasa yang tersimpan di hati Walau kau coba tuh kembali Padaku Kau sudah hian hati-hati Cintaku yang telah kau ingkari Berakhirlah sampai disini Oke Ada yang pernah Nantangin di rumah gue Lo tau Jendela gue ditimpuk batak Dari sawah yang gak ada orangnya Pecah dong Pecah Katanya Anjing ini rumah lu Kalian udah bilang Lu tantangin lagi Cuma sekarang Udah gak ada Ada suara ya? Kalian nanti ya Kita di edisi berikutnya Tiga pasar Ada suara Ada CCTV-nya juga Ada CCTV-nya juga Buset Kerehatan bentuknya Kerehatan bentuknya Anjir Yesus Iya Sekarang sih Bokom gue selalu bilang Brang kalo ada orang nanya bilang udah gak ada Jadi anggap aja udah gak ada Jadi besok kalo mau dijual cepet laku Iya Kalo begini Susah laku Ini berat nih Tanahnya Iya bener Oke berarti dari tadi Lo pernah di underestimate itu Bar Cara konkret lo buat ngatasin Ketika lo di underestimate Ketika lo di underestimate Ketika lo di rendahkan sama orang lain Itu gimana? Apakah lo jadi dendam orang itu Motivasi atau Gue harus bisa menunjukin ke orang-orang Atau Bikin lo malah ngedrop Sumpet ngedrop atau gimana? Sumpet ngedrop iya Sumpet ngedrop Gue nyalain Pokoknya gini Kesalahan orang depresi itu nyalain semua orang Bukan nyalain diri sendiri Setuju banget Entah nyalain bokak Entah nyalain keadaan Nggak ada yang bantuin Masa lalu Masa lalu Kenapa gue gak ngambil ini Maksud gue itu udah selesai Itu udah selesai Gitu Jadi kenapa gak lo liat Apa yang lo belum lakuin aja Karena bokap gue selalu bilang Lo mengharapkan hasil yang berbeda Dengan melakukan hal yang sama Itu udah gak mungkin Kalo lo melakukan hal yang sama hasilnya Satu tambah satu sama dengan dua Udah selesai Ya udah lu ganti lah Ganti metode lo Jangan ganti gue lo Tapi lo ganti metodenya aja Gitu Nah apa yang gue lakukan Ya ternyata emang Lo emang harus banyak ngisi diri lo Yang akhirnya mengubah Persepsi negatif lo jadi positif Seriusan Gue akhirnya Gue kemarin untuk supaya orang Udah percaya gue Gue main di action Gue gak ambil sabuk item kickboxing Gitu Jadi yang kayak gitu-gitu Dan gue bikin lagu Sendiri gitu Jadi kayak Kalo lo emang gak mau nerima gue Nih gue bikin nih Dari CV gue tuh banyak gitu loh Lo kalo gak percaya Ya udah ambil aja gitu Jadi kayak gitu-gitu yang Keluar dari zona nyaman Keluar dari zona nyaman Gue ambil acting class lagi Gue masih acting class dari kemarin Jadi kayak Oke Gue sama Bang Jali Mungkin kalau Ah Gue sama dia Gue belajar lagi Ya maksudnya Gue pada waktu lo belajar Walaupun lo ngerasa gelas lo udah penuh Ya kosongin lagi Kosongin lagi Iya Mendingan lo belajar lagi Dari awal gitu Lo mau belajar jadi kayak anak TK Ya gak apa-apa Yang penting lo belajar lagi aja Oke Berarti cara lo untuk mengatasi Andresim itu Kalo gue liat dari omongan lo nih Lo Mengupgrade value lo lagi Iya Karena itu paling penting sih Dengan gitu Orang akan ngeliat value lo pertama Bener Gak perlu nyari Orang lihat Ada value aja Orang yang memang juga Dan orang yang tepat ya Kadang value kita juga bagus Tapi kalo orang yang tepat yang gak ini Ya gak apa-apa Dan lo gak perlu sakit hati Bener bener Emang belum ketemu aja Emang gak ketemu aja Udah cari aja Kadang-kadang kita bete disitu Dan akhirnya disitu terus Mentok disitu Ini kenapa mereka gak manggil gue Ya udah lah Kenapa lo emang gak Jadi kadang-kadang Lo gak perlu kontrol Apa yang lo gak bisa kontrol kok Iya bener Sesuatu yang gak bisa lo kontrol Ya udah Anggap aja Ya udah selesai Yang lo bisa kontrol kan Diri sendiri Diri sendiri lo Gitu Pikirnya gue suka banget Tadi Orang-orang stress depresi itu Karena kebanyakan menyalahkan orang lain Iya Karena gue pernah di fase itu Orang-orang lain Kenapa Akhirnya Gue berkaca sempet gue disini Kayaknya Sebenernya salah gue Gitu Lu salahnya Kenapa gue ganti orang lain mulu ya Gitu loh Gitu loh Mungkin pernah gak Ngelewati Enggak lagi Enggak lagi Oke Oke Berarti dia gak pernah stress Enak Orang yang gak pernah stress Gimana lo Jalanin yang kayak gitu Sebenernya Kalau lo mikirin hal yang udah terjadi Itu ya Ini banget sih Bikin stress Berarti udah-udah gitu Ya udah Bener Gak lo mikirin Enggak lah Gak lo ngapain gitu Lo gak mau pikir apa Lo ngapain otak Gitu sih Lo ngapain lah Gue gak Bisa ada orang begini gak mikir Tapi bener-bener Aduh Oke Berarti Ketika lo mendapat semua pencapaian lo sekarang Selama 4 tahun lo jalanin yang lebih aktif Lari lo sekarang Apalagi sih kira-kira Yang lo harapin lagi Lo bisa ngapain lagi Apakah lo kayak nyanyi kedepannya Apa Kayak kemana lo ngeluarin single Cuma Kamu Iya cuma kamu Cuma kamu nyanyi dong Cuma kamu Gak gue lagi pengen nyanyi yang Se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se Kalau ada kesempatan gue pengen banget di main dengan jota asli pengen banget Hmm Itu keingin lo dari 2016 deh Iya Dari sejak gue belajar Brazilian Jiu Jutsu pagi siang sore malem Karena pengen ngejar itu ya Terus akhirnya gue belajar kickboxing Jadi gue kayak belajar semua Gue belajar Belajaran Jiu Jutsu Kickboxing, Taekwondo, Wing Chun Gue belajar semua Oke disiplin belajar dulu apa aja Sebutin Iya itu Wing Chun Belajar Jiu Jutsu Jiu Jutsu Terus gue belajar Taekwondo Taekwondo 3 Kickboxing Kickboxing 4 Gue belajar boxing Udah itu dong Jadi kayak gue Gue kayak pengen Karena gue bukan pengen jadi atlet ya Gue pengen jadi kaya gue Iya Bener Bener Gue tuh waktu ngeladret Masa gue gak bisa kaya gini gitu loh Masa sih Emang ternyata belum bisa Tapi sepengen itu tadinya Makanya gue tuh dulunya idealis banget Gue tuh semuanya Gue pokoknya maunya main action Gue gak mau main drama Gue gak mau main horror Pokoknya mau action Mana susah karena bekerja kan Oke oke Tapi dari Yang gue lihat lo suka banget disiplin bela diri Emang dasarnya tuh suka ribu Tau berantunya gimana sih Gak gini Gak gini Gue gak bisa olahraga berkelompok Sumpah Bola Basket Basket Volley Gak bisa Gak bisa Gak Gak Kalau Gue orang yang cukup sabar Cukup sabar Cukup sabar Jadi gue kalau ribut di jalan Hampir Gak pernah Gak pernah Gak pernah Cuman Apa ya Gue suka aja Karena gue pada waktu Bela diri Emang Lebih tenang Gitu Gue jadi Emu Gue gak pernah berantem jatuhnya Pulang biasanya kesana Kepasan 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 Cuman gak Gak yang jadi tukang ribut Iya Sama sekali Malah temen-temen gue Malah lebih sering ribut Gitu Dan Gue tuh pernah Gue tau 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 Parkur Ya Dia yang Dia yang ajarin gue kickboxing Dia nanya Ke gue Lo pernah gak sih Matain tangan Gue pernah Waktu lagi syuting Gue ribut sama pemain Habis syuting ya? ini bukan pas syuting pas syuting di grade 2 gue grade 2 tuh gue masuk loh berapa ya cita-cita lu? jadi ekstras tapi lumayan kan? tanta ginting resa tuh ekstras lu bayangin, tanta ginting tau gue matain tangan orang iya, karena gue bete banget karena gue bete banget jadi ekstras sumpah bete sama orang ya? lu bayangin ga sih lu diterima sebagai apa namanya the grade 2 udah seneng banget ini goblok banget gue kan gue sebelumnya ga pernah syuting gue dateng sebagai ekstras tapi gue minta ke sutradara script saya mana? hewat ga? gue gatau waktu itu jadi ekstras gue gatau, gue ga ada namanya gue ga tau ternyata kalo lu inget-inget di grade 2 ada yang sniper dari jauh arah satu kilometer itu gue lu tau ga waktu gue naik ke atas benteng gue tanya mana? ininya? ini munculnya disana gua kira disini loh gua kira disini di zoom kan? jadi lu taro ondel-ondel di atas dia ga tau kalo itu gue sejengkel itu gue sejengkel itu jadi gue pada waktu itu kan isinya laki semua disitu ada Max Metino Max Metino kan guru gue nah Max Metino itu di ada satu orang menurut gue dia ga punya attitude lah dia badannya keren ekstrasnya ekstras masalahnya ini sama kayak gue nasibnya kecuali lo ekois ga apa-apa lah tapi tengil dia selalu ngomong ya gue ga perlu bela diri ngapain gue bela diri orang jelekin muka gue doang gue udah ganteng ini bentar lagi gue jadi PU begitu-begitu mulu demi apa mau gitu? gue nyakit banget lu tau pak? iya gue dimana kekecewaan gue bertempukan ditambah orang yang gini terus dia bilang gue ga butuh bela diri badan gue gede kalau sekali toncok orang juga jatuh dia cobain aja itu yang gue cobain aja deh cobain aja bos disitu gue bilang itu di rantai 2 jadi disitu banyak anak-anak pencang silat ada rantai juga gue bilang ya deh cobain aja bos sewaktu itu terus gue tau kan dia selalu bilang dia ga bisa bela diri dia cuma bisa ngukur udah ketaker gue take down dong bener dong tak gue take down jatoh bawah sebenernya gue bisa nge-RNC doang nge-chok sleeper hold gitu tapi gue ga mau gue pengen lagi asyik lagi gue ambil ambar 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 gue tau dia ga bisa nge-tap karena dia selalu bilang gue ga pernah bela diri nah udah selesai seneng banget gue baru kali itu gue seneng dalam hidup gue di hari itu oke enggak ada ada orang seneng kekuasan kekuasan akhirnya oke akhirnya gue bisa pulang dari gombong karena abis itu gue diusir sama deret kan karena gue matain orang jadi kayak deret langsung oh yaudah kamu pulang aja deh saya beliin tiket gombong terima kasih dan gue setiket sama dia depan-depan dan duduknya yaudah gue minta maaf serius gue apa lepasan gue emosi yaudah gapapa dia juga santai maksudnya dia juga ngerasa kalo jadi gue juga salah untungnya jadi gue 12 jam ngobrol sama dia temen anjir serius jadi temen terus akhirnya gue pindah tempat gue tuh kayak mana hahaha jadi bisa ada gini dari matain tangan jadi temenan gitu ya paling gak kamu suara pindah tempat dulu dong oh iya kan gue alasannya gue mau tidur mau tidur dulu padahal ga enak aja matain tangan orang lagi itu gue kalo ketemu tante tuh ngobrolnya itu mulu tante anjing lo ngapain lo waktu itu itu doang ya lah kalo berantem pun ger ger pu cengkel gak masuk sebagai pemain di gue juga agak ya tante ekspektasi lo terlalu tinggi salah hahaha ternyata jauh ya kameranya banyak yang bilang kalo emang lo punya disipin ilmu bila diri yang banyak atau tinggi gitu dia kayak ban hitam lo jadi lebih tenang orang bukan lebih manah-manah api berarti lo bilang kalo 4 lawan 1 itu kroyokan 4 lawan 4 kroyokan ya atau kalo 1 lawan 1 itu baru iya makanya kan kita selalu turnamen begitu kan 1 lawan 1 makanya ga ada bela diri yang lo bisa ngelawan 2 atau 3 orang ga ada mau boxing juga 1 lawan 1 mana ga sih karate juga 1 lawan 1 itu kalo udah 2 lawan 1 ya udah udah sportif lah gitu tapi kalo dihadapkan seperti itu gimana kan sering tuh ya di kan disini kan pertama lari itu saran pertama lari cabut aja udah karena ga se worth it itu ga usah ikutin kayak di film-film lah gini film kenapa bisa menang 10 lawan 1 itu dibayar lebih mahal PU nya dibayar lebih mahal kayaknya dia menang dibayar mahal dia makanya dia lo liat gua ini gua apa ya gua pernah dipukulin sama namanya Kobudi Hermanto serius ya gua nantang dia goblok kan maksudnya dia itu juara MMA nah di RCTI pada waktu itu nah pada waktu gua pertama kali belajar sama dia berjalan juju tuh gua tantang karna gini kalo menurut gua murid itu yang kelihatan itu paling goblok atau paling berani Oh iya 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 ternyata gue blok itu dengan kata dua-duanya kena berani Gue pada waktu dibilang siapa yang mau light sparring sama saya? Oke saya dan gue nggak tahu light sparring gue tahunya sparring dong Jadi gue bener-bener sepenuh hati lho gue melakukan aja gitu Dan gue pakai semua teknik yang gue bisa Stand gue pakai wingtune pada waktu itu Nah pada waktu itu dia pakai boxing Dia mukul gue, pertama gue tahan begini Masih ketahan Kalau di film juga ketahan Ketahan, karena dia juga light kan Karena gue ngelak kok kayaknya gampang nih Gue hajar, dang 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 Gue superman punch Sekenceng-kencengnya yang gue bisa Pada light Tahu nggak iya kan? Pada light KANG Ngeles dia? Enggak, kenak Oh kenak? Kenak, kenak Terus apa yang dilihat? Dia ketahuan Terus dia ngomong ke Dia ngomong ke Ke bayang Ke murid-murid Lu orang Mesti tahu Ini orang muncul Gue pakai boxing Kita lihat siapa yang menang Memang serius ya? Gue masih begini Kenapa emang? Lu udah kena pukul Lu udah kena pukul Kita tambahin lah 3 ronde Udah kena pukul Pas dia nge-hook begini Gue tahan Masuk pak Tangan gue ke bawah Baru pakai tenaga Itu dia Nggak kayak di film-film Film begini tahan satu-satu Selesai Tentep masih Bang, bang, bang Bang, bang Gue jahat, gue kan mundur-murnu dong Udah gak, udah gak wajit Udah wajit Duh Heee Ada apa ini? Ada apa ini? Kok beda? Kok beda? Kayak di film Dia hantem Dia body head-body head kan Tentem Gue sakit banget Semuanya sakit banget Gue jatuh dong Blank Gue jatuh Wah ini sih udah bukan separi nih Gue harus bukulin namanya Gue ngumpul gini Mati nih gue Gue pikir apa sih? Mati nih gue kayak Gue tau apa yang gue lakukan Gue ngerangkak Petulung-petulung Tolong apa Tolong apa yang lakukan Budi Armanto Ditar kake gue Belom selesai Katanya dia Bukan Iya 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 Ngetep gak lo? Ngetep kalo lo Iya ngetep banget Ngetep banget Gue salah Gue salah disini gak salah Akhirnya gue berguruh sama dia Gue Budi Armanto Lo boleh search mukanya kayak gimana Salah banget Budi Armanto Budi Armanto Lehernya segini Julukannya bison Salah banget gue Nah itu langsung luar MMA MMA Gak ada polisi MMA Tunggu image Ah ini orang Tunggu 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 dia yang Ah ini Bisa Banyak aja Pukulnya disini ya Pembudi 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 Seperti lo manjing Salah gue Sejak itu tau diri Sejak itu tau diri Sejak itu tau diri Tapi sebenernya Bela diri Kayak Wing Chun ditanding sama boxing tuh Masih hal yang wajar gak sih? Masih Masih Ya itu tergantung expert-expertnya Kedua belah Jadi gak ada yang mutlak boxing pasti menang lawan Wing Chun Gak ada Gak ada Jadi ya emang Lo lebih expert ya Lo pasti menang Oh Kalau ngomongin expert-expertnya dimana? Dari 5 Dari 5 aja itu Dari Wing Chun Dari big boxing Eh Ya semuanya kayak kondo Gue Lebih ke Gue lebih pede Gak jadi gini Gue Kalau misalkan ajak ribut Gue pasti akan turunin ke bawah Gue lebih ke jijut sih Gue instingnya disitu Gue maras kena kukul sebenarnya Walaupun Walaupun gue kickboxing Gue kemarin tanding-tanding Itu sebenarnya Nyiksa Nyiksa batin gue Setiap mau tanding itu Gitu loh Gitu 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 Ada ketakutan gitu loh Ada ketakutan Walaupun udah Sakit nih Sakit nih Gitu Kalo jujutsu kan gak? Either patah Atau enggak Pingsan Masanya kalo patah Selama kita gak ego Kita bisa nge-tap cepet Selama masalah ego kok Kalo masalah di jujutsu Lo patah Berarti ego lo tinggi Gak mau nyerah Gak mau nyerah Gitu Nah kalo gue jujutsu biasanya Kalo gue udah kena gue pasti Gitu Kadang kok budi nyampe jambak rambut gue Lo ngapain nge-tap tadi Udah pokok udah gak bisa Masih bisa itu Udah Udah besok lagi aja deh Masih ada hari esok Masih ada hari esok Masih ada hari esok Lu ngapain nge-tap Masih bisa itu Jangan keluar masih banyak Udah gak bisa Masih ada hari esok Masih ada hari esok Masih ada hari esok Santai adik Kalo ngomongin belajian di jujutsu nih Gua pernah tuh Pernah banget Nge-ground sama Maslyan Firman Ya Teman gua juga Dia latihan di BSD Tempat ngajakin gua juga Waktu itu gua lagi syuting sama dia Tiba-tiba dia ngajak gua Gak Olahraga jam 1 pagi gitu Ngapain mas Nge-ground di bawah Gimana Lo cekek gua Kunci gua Sekuat tenaga lo Terus selalu mau bagaimana gayanya Kunci gua Terus ngapain Ya ntar deh Ya udah ntar liatnya kenapa Sampai gua gak bisa lepas sih gak Eh sampai gua gak bisa lepas sih Gak Gua sekuat tenaga tuh Sekuat tenaga gua Cekek pake Pake yang gua ngerti aja Itu dia segampang itu Dia cuma nyeripin tangan Set Udah gitu gua dibalikin Beli cekek sampe gua gelap Gelap Itu gelap Oh tau gelap Udah gelap Tidur Tidur Hah Mas Udah gak Ngapain Udah gak emang kaya gitu deh Emang biasa kan Gua gak biasa Gua gak pernah Oksigen gak nyampe masuk ke otak soalnya Makanya lu gelap Nah itu gua mikir kayak Kok blank ya Gua sampe Sampai sekarang tuh mikir Eee Kok bisa ya Ya segampang itu ngelepasin Dan ngebalikin posisi Teknik lu yang salah Tekniknya Karena teknik lu tuh ngandelin tangan Ini kita nyebutnya namanya pisau tangan nih Pisau Ini namanya pisau tangan nih Nah kita terlalu ngandelin ini Padahal Kalo kita pake seluruh badan Karena gini Jijutsu yang dipelajarin tuh Emang untuk orang-orang kecil Bukan untuk orang yang gede Mah Makanya kalo orangnya udah gede Itu salah keuntungan Kelebihan lagi Kelebihan lagi Kalo untuk orang-orang yang kecil Ya kita tau Kang Wardi Su Wardi tuh Itu yang pemenang One Pride Yang menang terus Dia itu jago banget Jijutsu itu guru gua juga Dan gua gak pernah bisa Ngalahin dia Gak pernah bisa ngalahin dia sama sejarah Gak bisa Ada yang ngelapasin deh Gua bedanya 20 kg lo sama dia Kecil dia Kecil Tapi gua bisa dibolak-balikin di Pake kakinya doang Sikampret Susu Kamar di Bener Dan itu karena teknik Nah tekniknya itu Emang harus pake Badan Gitu Lu harus Bukan Bukan pake ini Mengecilkan badan lu Jadi kalo lu Ngecek itu Harus 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 pake badan gini Gitu Kayak orang meluk lah Bukan Bukan pake tangan Karena tangan lu pasti capek Lu akan tarik-tarikan sama tangan nih Gitu Bukan Gitu Jadi emang Tradisionalnya sih Biasanya taruh Di bicep satu Ke belakang Terus dari sini Ini udah gak usah digerakin aja Ini ngecekin badan Ngecekin kan kita Tuh otomatis Eh gimana Jadi dikasih Kayak orang meluk Kayak orang meluk Coba-coba lu ngecek bilang Eh Kenapa gua Gini Lu ngecek gua pake cara lu Gue ngecek lu Pake cara gua Ya Dia pake acaranya Ya Gue Cuma Pegang satu ya Oke Ini gak apa ya gue Bentar Pake lu tangan gak apa Ah pake pake Serius Oke Bentar Terus Gitu 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 tapi kalau meluk cewek bisa mati dong ke cewek ya kalau meluk cewek bisa mati kalau meluk ceweknya dari belakang reverse bisa aku sayang banget sama kamu tapi tangannya disini tangannya masuk kalau pacar namanya cewek yang bisa juga kamu mau main main maju mau coba ya nggak enggak makasih enggak makasih tangannya masuk ke mana tapi gue jadi tertarik sih karena kamu bilang tadi kan disiptain sebenernya buat orang yang bertubuh kecil nah gue kan nggak kecil nih kayaknya itu cocok buat gue tuh cocok banget seriusan untuk cewek aja cocok buat cewek aja? tapi muntah muntah karena emang secapek itu amir gede kan karena di ground itu jauh lebih capek daripada main di atas seriusan karena seluruh badan lu ditarik lagi ke gravitasi kan padahal gue ngedorong pakai kaki kan pokoknya kita mau ngapain nanti di ini lagi kan jujutsu bela diri dengan jarak nol mau nempel banget nempel banget contoh misalkan kita di di angkot deh tecondo lu bisa kepake nggak iya sih misalkan nih lu nendang duidulnya cakinya gimana caranya ini kakinya ke sana apalagi di depan ada ada nenek-nenek lagi gini nih ini kayaknya ketendang dagu nenek-neneknya nih sebelum kesana nah kalo jujutsu tuh bener-bener yang lu emang jarak segini emang jarak yang emang kalo di klub itu kepake banget iya dong buat anak-anak klub belajar beranteng take down langsung mau gua cek nggak jadi kalo lagi joket gitu mau gua cek nggak mau gua matahin nggak cek 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 tapi emang ini sih kayak pertahanan di temukan tapi seriusan deh kalo orang-orang bule ya rata-rata anak mudanya pasti beradilan jujutsu gara-gara UFC ya akhirnya lu gua pernah ngeliat nih gatau nih ini mau di gua di ke dragonfly ributnya udah bukan kayak ribut orang biasa mereka ribut kayak di UFC gua ngeliatnya take down tak yang satu mau meeting satu mau tim anjing teknik semua nih gila udah bukan yang kayak kita gitu mukulnya kan kalo kita kayak Doraemon kan tak-tak-tak-tak sebenernya sih kalo lu liat deh orang awam berantem mukul sebenernya gak sakit-sakit sakit hati waktu kena pukul dia aja kalo dia begini pak cetak gitu kalo orang yang cetak gini harus begini iya kan kan itu tuh gak begini gak begini iya pas nonjok masuk sakit sakit hati pak besoknya kan disini lu benjul-benjul iya benjul dong anjing gua diapain kalo besok Jisoo ya lu edar ngapata pingsan iya edar pingsan udah tinggal udah makanya UFC tuh sebenernya lebih ke sebenernya yang bola tonton lebih sering tuh emang Jisoo yang keluar ya kunci-kuncian entah Jisoo atau Sambu Sambu nah kalo Kabib Sambu Barada jangan ini ini udah ada Sambu tuh boxing enggak kayak Jijutsu nya Rusia oh Rusia itu John Wick oh John Wick John Wick kan ceritanya dari Rusia si Kenny Riff itu belajar Jijutsu sama Sambu untuk film itu doang dia belajar makanya kalo lu liat John Wick tuh pittingan semua kan bandingan pittingan lagi makanya gue paling suka John Wick maksudnya anjing kapan ya gitu kapan dia masuk John Wick gitu ya bikin film gini enggak enggak karena kiblatnya Indonesia kan pencak silat ya jadi emang koreonya full pencak silat full yang begitu kumpulan, tendangan, tendangan jauh gitu Eko Wise lah Eko Wise lah Eko Wise lah Eko Eko modern semoga semoga tercapai lo bisa men dia kan panutan gue panutan keren banget oke tadi ngobrol-ngobrol sama akhir belan seru banget sumpah dapat ilmu belajar Jiu Jitsu dan kalo gue ini kali kayaknya kalo orang yang bisa bela diri atau walaupun itu harusnya jadi lebih tenang ya lebih diam dan kalo bisa emang jangan lah jangan gue usah ini jangan jadi pelatang petenteng karena gini sehebat-hebatan lo lo orang punya belajar Jiu Jitsu walaupun itu lo nengok ke belakang orang sakit hati sama lo bisa ditusup sekarang bener bener ini udah jangan cari musuh kalo bisa cari temen sebanyak-banyaknya pake imobilder itu saat kalian terdesak aja sih gitu ya jangan jangan pake manjo gini yang tadi mukul gini ah jadi ke dalam gini oke oke thank you gue mau nanya nih kalo orang berantem di jalan terus dia ngeluarin teknik bela dirinya itu sebenernya dibolehin apa enggak sih maksudnya kayak wah lo gak boleh nih sebenernya lo pasti kena grounded lah waktu balik ke Dorjo pasti kena grounded karena sebenernya semua semua sensei yang baik gak akan bolehin lo berantem di luar hmm bahkan di hukumnya di hukumnya juga gak boleh sebenernya gue pada waktu itu aja ketauan gue ketauan berantem di lokasi syuting ke balik ke Budi Hermanto gue gue itu sampe apa ya bersihin matras dua minggu kali oh gue keman gue eh keman gue jadi gue bersihin apa nglepas-nglepasin matrasnya sampe dua minggu gitu kayak anjing gue doang tadi berarti kalo punya ini jangan digunakan tempat yang salah tempat yang salah tempat yang salah gitu oke oke thank you banget Fran ya banyak insati kita dapet dari Gibran juga semuanya sehat seluruh lalu amin makin banyak ininya film-film abisnya amin 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 actionnya kalau itu belum nanti mudah-mudahan mau nyanyi gak lagu sakit yang tadi oh bisa bisa nanti ini dari hati nih iya iya sudah aku tak ada lagi rasa yang tersimpan di hati walau kau coba tuh kembali padaku kau sudah hianati hati cintaku yang telah kau ingkari berakhirlah sampai di sini oke sampai di sini kamu yang udah nyari Gibran ya adik-adik kamu ya ini lagu buat mantan lo yang itu yang lo cekek gitu ya aduh oke kata di cekek oke sekian aja dari kerasi sampai jumpa di pusat kita sampai jumpa di pusat kita sampai jumpa di pusat kita makasih oke thank you kamu bisa cek cincin Gibran ya oke ini oke ini Terima kasih telah menonton!